DPD Partai Gelora Palopo siap menghadapi verifikasi faktual. Itu yang disampaikan Ketua DPD Partai Gelora Palopo, Budi Sada, saat ditemui di Hotel Palopo dalam merapat koordinasi verifikasi faktual ke pengurusan dan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2022 yang diselenggarakan KPU di Hotel Palopo, Jalan Kelapa, Kelurandangirako, Kecamatan Warak, Sabtu 15 Oktober 2022. Menurutnya Budi Sada, di Palopo ada sejumlah figur kader Partai Gelora sangat berpotensi untuk didorong di pilkada serentak nantinya. Maka dari itu, figur potensial tersebut diberikan tanggung jawab untuk menguatkan struktur keanggotaan Partai Gelora di wilayah masing-masing atau DPC dalam menghadapi Pilek dan Pilpres 2024 sebelum bertarung di pilkada, terutama membangun hubungan emosional dengan masyarakat. Kita diundang oleh KPU dalam rangka verifikasi faktual ke pengurusan dan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Sebab itu, insya Allah Partai Gelora dan Tampalopo sangat siap dalam verifikasi faktual itu. Dan kami, insya Allah, semuanya kami akan lakukan bersama dengan tahapan yang disampaikan oleh KPU. Target untuk mencapai salah, kami berpartai gelora. Target untuk mencapai ketiga faktual yang tak misalnya akan selesai dalam selesai dengan waktu yang disampaikan oleh KPU. Budi Sada saat disinggung tentang targetnya dalam perayaan kursi, dirinya berharap di Pilek mendatang memaksimalkan dua kursi dan minimal satu kursi. Dari Kota Polopo, reporter Koran Seruya, Ndri Sudirman, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!